Tantangan kita terbesar saat ini adalah bagaimana menyiapkan program pemulihan ekonomi yang tepat, dieksekusi dengan cepat. Kita masuk dalam jalur netral ataupun positif, berkomitmen untuk mendorong sektor-sektor yang serkontrakti di akhir tahun ini. Uluran dan campur tangan negara di tengah situasi darurat sangat perlu dan harus dilakukan, terutama menyediakan layanan kesehatan, menjamin kebutuhan dasar rakyat yang harus berdiam di rumah, menahan laju PHK, menopang dunia usaha dan sektor real, menyanggah sektor keuangan dan perbankan, dan menjaga perekonomian tetap bertahan. Pemerintah mengalokasi anggaran Rp695,2 triliun melalui enam kelompok program utama, kesehatan, perlindungan sosial, dukungan UMKM, insentif usaha, pembiayaan korporasi dan program sektoral KL Pemda, berbagai program untuk semua sektor terdampak dari rumah tangga hingga dunia usaha, serta melanjutkan kebijakan stimulus pertama, kedua, dan lanjutan kebijakan untuk menjaga daya tahan ekonomi. Secara konsisten, kebijakan pemulihan ekonomi yang kita jalankan sudah mulai terlihat hasilnya. Dengan tren perbaikan seperti ini, kita berharap situasi ekonomi kita, perekonomian kita ke depan akan lebih baik dan akan membaik. Di tahun 2021, tentunya kebijakan yang baik di tahun 2020 akan terus kita lanjutkan, akan terus kita teruskan, terutama di bidang kesehatan untuk penanganan COVID-19 dan juga pemberian bantuan perlindungan sosial untuk rakyat. Dan yang paling penting, pemerintah akan segera memberikan vaksin gratis kepada seluruh rakyat dan akan dimulai di awal tahun 2021. Ketika seluruh dunia mulai mengandalkan vaksin untuk mengakhiri pandemi, Indonesia pun telah siap lebih awal, memacu semangat kembali pulih dengan tetap disiplin menjalani kebiasaan baru. Setelah berjuang hampir satu tahun di tengah pandemi, titik terendah dalam perekonomian pun terlewati, Indonesia siap menyongsong tahun 2021, tahun yang penuh harapan. Meraih kemajuan seolah mudah, tetapi perubahanlah yang menentukan kemajuan. Sekalipun perubahan itu tidak mudah, dengan semangat dan optimisme bersama, kita raih peluang pemulihan ekonomi menuju Indonesia maju dan sejahtera. Game changer perekonomian nasional di masa pandemi ini adalah vaksinasi. Dan yang kedua adalah, pendorong yang kedua adalah implementasi daripada Undang-Undang Cipta Kerja. Selain itu, tentunya disiapkan program stimulus yang dilakukan di Komite PCPEN, dan pemerintah sedang mempersiapkan dukungan untuk keperpihakan kepada UMKM. Kemudian pemerintah sedang menyiapkan daftar prioritas investasi, dan tadi Bapak Presiden menjelaskan mengenai lembaga pengelola investasi atau Sovereign Wealth Fund. Nah, strategi tersebut tentunya pemerintah mendorong pengembangan kawasan industri, kita mendorong ketersediaan pangan, melanjutkan program mandatory B30, karena mandatory B30 ini melibatkan 17 juta tenaga kerja langsung maupun tidak langsung, replanting dilanjutkan karena ini adalah momentum yang baik untuk memperbaiki yield daripada pekebun rakyat. Kemudian pemerintah juga mendorong program-program padat karya untuk menyerap tenaga kerja, dan juga tentunya adalah pengembangan ekonomi digital yang saat sekarang besarnya Rp40 bilion, yang potensinya di tahun 2025 itu sebesar Rp133 bilion di Indonesia dan Rp150 bilion di ASEAN.